Kalau mau lawan gue itu, pakai bukti sama fakta yang akurat Putri Nikita Mirzani harus dicipal 20 pertanyaan Setelah diperiksa penyidik Ini katanya Putri Sulung Nikita Mirzani baru saja menjalani pemeriksaan di diskrimsus Polda Metro Jaya Terkait dugaan kasus pencemaran nama baik Sekiranya ada 20 pertanyaan yang dihadapi Putri Sulung Nikita Mirzani Putri Nikita Mirzani itu diperiksa sebagai saksi Pertanyaan seputar foto Putri Sulung Nikita Mirzani yang diunggah oleh Indra Tarigan Instastory dan diberikan kalimat yang memiliki unsur pencemaran nama baik Ini pemeriksaan saksi dalam hal ini Anak Nikita diperiksa ada 20 pertanyaan yang dijelasin Semua termasuk ditanya ini foto siapa Kata Pahmi Bahmit saat berada di diskrimsus Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Senin 25 November 2019 Jadi terungkap fakta bahwa awalnya foto itu di Instagramnya Anak Niki terus diambil dikasih tulisan yang tidak benar Inilah yang menjadi sebuah permasalahan Lanjut Pahmi Nikita Mirzani mengatakan perkara yang sudah ia laporkan beberapa bulan lalu itu Memenuhi unsur pencemaran nama baik dan fitnah Kasusnya pencemaran nama baik dan fitnah Ujar Nikita Mirzani Sudah sejak bulan Mart lalu Nikita Mirzani melaporkan Indra Tarigan Karena mengunggah foto anaknya yang masih di bawah umur Tak hanya itu Indra Tarigan juga menulis sebuah kalimat Yang dianggap Nikita mencemarkan nama baik dan mengandung fitnah Kala itu keduanya tengah berseteru Lantaran kasus Chris Hatta, Hilda Fitria, dan Billy Sahputra Nikita Mirzani saat itu membela habis-habisan Hilda dan Billy Sedangkan Indra berlaku sebagai kuasa hukum Chris Hatta saat itu Keduanya juga kerap saling sindir di sosial media Instagram khususnya Itulah guys Terkait Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Nikita Mirzani yang pertama Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton